Intro Salam saudara-saudara, sesama murid-murid Tuhan Yesus yang setia Salam penuh kasih dan sukacita Semoga saudara semua berada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja Seperti biasanya, kita akan memulai renungan ini dalam doa Bapak, terima kasih untuk segala sesuatu yang engkau ujinkan terjadi pada kami di sepanjang hari ini Kami percaya engkau memakai segala situasi baik ataupun buruk untuk mendatangkan kebaikan bagi kami Di penghujung hari ini, kembali kami datang kepadamu untuk bersatedu, bersekutu denganmu Dan kami mau duduk diam di kakimu dan mendengarkan suaramu berbicara kepada kami Kami mau taat melakukan perintamu karena kami mengasihimu Berbicara laya Bapak, sebab kami sudah mempersiapkan hati dan telinga kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur Amen Ayat Alkitab untuk renungan malam ini diambil dari penghutbah 9 ayat 11 Lagi, aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat Dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat Juga, roti bukan untuk yang berhikmat Kekayaan bukan untuk yang cerdas Dan karunia bukan untuk yang cerdik cendikia Karena waktu dan nasib dialami mereka semua Dikatakan dalam ayat yang baru saja kita baca Bahwa orang yang cepat, orang yang kuat, orang yang berhikmat, orang yang cerdas dan orang yang cerdik cendikia Bukanlah faktor yang memenangkan perlombaan Tetapi, waktu dan nasib dialami semua orang Waktu dan nasib dalam versi bahasa Inggris King James Ditulis dengan time and chance Yang lebih tepatnya diartikan sebagai waktu dan kesempatan Orang-orang yang memenangkan perlombaan adalah orang-orang yang mengalami waktu dan kesempatan yang tepat Apabila orang diberikan kesempatan di waktu yang tidak tepat Maka orang itu akan gagal Begitu juga jika seseorang memiliki waktu Tetapi tidak mendapat kesempatan Maka orang itu juga akan gagal Waktu dan kesempatan yang tepat harus terjadi bersamaan Sehingga akan terjadi keberhasilan atau kesuksesan Contohnya adalah ketika Bartimeus seorang yang buta Bertemu dengan Tuhan Yesus Mari kita baca dalam Lukas 18 ayat 35 sampai 43 Waktu Yesus hampir tiba di Jericho Ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat Ia bertanya Apa itu? Kata orang kepadanya Yesus orang Nasaret lewat Lalu ia berseru Yesus anak Daud Kasihanilah aku Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam Namun semakin keras ia berseru Anak Daud Kasihanilah aku Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya Dan ketika ia telah berada di dekatnya Yesus bertanya kepadanya Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu Tuhan supaya aku dapat melihat Lalu kata Yesus kepadanya Melihatlah engkau Imanmu telah menyelamatkan engkau Dan seketika itu juga Melihatlah ia Lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah Bartimeus memperoleh kesempatan di waktu yang tepat Ia berada di jalan yang dilewati oleh Tuhan Yesus Saat Tuhan Yesus sedang menuju Jericho Dan ketika Bartimeus menyadari Bahwa mungkin inilah kesempatan sekali dalam seumur hidupnya Agar ia bisa mengalami kesembuhan Maka ia berseru-seru sampai Tuhan Yesus mendengar dan mempedulikannya Bartimeus mengalami kesembuhan Karena ia mempergunakan waktu dan kesempatan yang diberikan Tuhan dengan bijaksana Contoh lainnya adalah Sakeus Mari kita baca dalam Lukas 19, Ad 1-6 Yesus masuk ke kota Jericho dan berjalan terus melintasi kota itu Di situ ada seorang bernama Sakeus Kepala pemungu cukai dan ia seorang yang kaya Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak Sebab badannya pendek Maka berlarilah ia mendahului orang banyak Lalu memanjat pohon arah untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ Ketika Yesus sampai ke tempat itu Ia melihat ke atas dan berkata Sakeus, segeralah turun Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita Sakeus mempergunakan kesempatan yang ada Untuk melihat Tuhan Yesus yang sedang berada di kota tempat tinggalnya Dan ketika ia memutuskan untuk memanjat pohon Ia berada dalam waktu yang tepat ketika Tuhan Yesus lewat di bawah pohon itu Hasilnya Tuhan Yesus datang ke rumahnya Dan ia menerima keselamatan Saudara yang terkasih Ada waktu dan kesempatan tertentu yang tidak akan ada untuk kedua kalinya Oleh karena itu Kita harus selalu berdoa Meminta Tuhan memberikan kita kepekaan Untuk bisa menyadari waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan Dan mempergunakannya dengan bijaksana Saudaraku Demikianlah renungan malam ini tentang waktu dan kesempatan Semoga memberkati kita semua Mari kita sama-sama berdoa untuk menutup renungan ini Bapak kami bersyukur atas berkat firmanmu malam ini Yang mengajarkan kami untuk mempergunakan waktu dan kesempatan yang engkau berikan dengan bijaksana Berikanlah kami hati yang peka dan telinga yang mendengar suaramu Sehingga kami tidak kehilangan waktu dan kesempatan yang tepat Untuk melakukan sesuatu yang berharga Terima kasih Bapak Sebentar lagi setelah selesai berdoa Kami akan segera beristirahat Kami mohon agar engkau memberkati kami dengan tidur yang tenang di sepanjang malam Dan jauhkanlah dari segala sesuatu yang jahat Kami serahkan segala kekhawatiran dan permasalahan yang sedang kami hadapi ke dalam tanganmu yang penuh kuasa Kami percaya engkau setia pada janjimu bahwa engkau senantiasa menyertai kami dalam situasi apapun Terima kasih Bapak Malam ini kami memberdoa bagi bangsa kami Kami memohon berkat-berkatmu tercura bagi Indonesia Berikanlah kami iklim dan cuaca yang baik Dan jauhkanlah negeri kami dari bencana alam apapun Pulihkanlah negeri kami dari resesi perekonomian Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amen Terima kasih